Gubernur Jawa Timur Kofi Fahindar Parawansa melepas ekspor produk halal bernilai total 5,6 miliar rupiah. Pemprov Jatim berkomitmen untuk memberi kemudahan perizinan ekspor produk halal dari industri maupun industri kecil menengah atau IKM serta percepatan pengurusannya. Ekspor produk halal dari industri ini dikirim untuk tiga negara yakni Jordania, Vietnam, dan Selandia Baru. Ada tiga macam produk halal yang diekspor yakni produk cemilan kacang dari PT Monohuara Asri senilai 2 miliar rupiah yang dikirim ke Jordania, produk kue kering dari PT Mega Global Food Industry senilai 3 miliar rupiah ke Vietnam, serta produk mie instan dari PT Surya Pratis Tahu Utama senilai 600 juta rupiah ke Selandia Baru. Untuk pemenuhan ekspor produk halal, Pemprov Jatim telah menerbitkan sertifikat halal kepada 188 ribu industri dan IKM. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur juga menyatakan tahun depan Jawa Timur dapat memasuk permintaan ekspor daging untuk Arab Saudi yang sangat dibutuhkan terlebih lagi pada saat musim haji dan umroh. kemudian proses untuk bisa mendapatkan sertifikat halal juga tetap bisa dibantu oleh banyak elemen. Lalu saya tadi sampaikan antara RPH dan RPU, di Jawa Timur sekarang ada 33 RPH halal, 44 RPU halal. Nah, RPU halal ini yang dari tahun lalu saya berharap sekali bahwa kita bisa supply untuk ungkas di Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.